Intro Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada pemerintah kabupaten se-provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 yang digelar di Grand Hotel Maleo, Jalan Yosudar Sumamuju, Sulawesi Barat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 19 Ayat 4 yakni Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal di daerah secara umum dan teknis. Rapat evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada pemerintah kabupaten se-provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris dengan tujuan agar dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pemerintah kabupaten mewujudkan penerapan standar pelayanan minimal khususnya di daerah masing-masing secara efesien dan efektif. Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan pelayanan minimum. Ada enam poin yang menjadi catatan khusus yakni pekerjaan umum, tata ruang, pendidikan, kesehatan, pelayanan di bidang sosial serta pemerintahan umum. Standar minimum ini harus dilakukan untuk melihat tren pencapaian di masing-masing organisasi perangkat daerah terkait pelayanan, khususnya standar pelayanan di enam poin tersebut. Oh ya, ini kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Inspektorat untuk mengetahui tren kerja pemerintah itu pencapaian pelaksanaan pelayanan minimum bagi urusan pemerintahan SPM. Ada enam tadi kita sudah sampaikan KPU-an dan tata ruang, pendidikan, kesehatan, pelayanan di bidang sosial, kemudian perumahan dan yang termasuk di dalamnya adalah pemerintahan umum. Pemerintahan umum itu terkait dengan bagaimana ketertiban dirasakan oleh warga negara. Standar-standar ini kita harus pastikan dilakukan untuk melihat tadi tren apa yang dicapai oleh masing-masing OPD terkait dengan pelayanan itu. Pemenuhan standar-standar baik, standar pelayanan SPM bidang pendidikan maupun seterusnya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan di dalam, kita bicara SPM itu dalam konteks bagaimana urusan ini dikelola dengan standar yang baik. Kita ada tren kenaikannya, ada indeks pencapaian kepuasan masyarakat, baik pelayanan jasa, maupun pelayanan bersifat ketersediaan barang untuk warga negara itu.